Pemirsa Pekalongan menjadi salah satu daerah yang terkena dampak gempa bumi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Pekalongan, kami sudah terhubung dengan kontributor Ainyus, Suryono Sukarno. Selamat siang, Suryono. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kondisi kerusakan imbas gempa di Pekalongan? Baik, sampai siang ini kondisi kerusakan sudah tercatat dari kota dan kabupaten. Ada tujuh rumah, satu tempat ibadah atau masjid. Dari tujuh ini, yang paling parah ada enam. Saat ini kondisinya sebagian memang sudah mulai dibersihkan. Tadi di belakang saya ini, saya berada di rumah Ibu Aminah atau Ibu Nenek Aminah yang meninggal akibat keruntuhan gempa dan tembok. Pagi tadi, ratusan warga dan juga tetangga sekitar melakukan kerja bakti, membersihkan puing-puing. Selain itu juga, rumah ini ada dua rumah yang ambruk, sehingga siang ini juga mulai dibersihkan dan akan diperbaiki. Di belakang saya ini ada sebuah tembok yang cukup panjang. Tembok ini miring, sehingga cukup membahayakan dan rencananya. Siang ini, tembok tersebut akan diruntuhkan agar tidak membahayakan. Karena tembok ini, pemilikannya atau pemilik rumahnya tidak ada, sehingga sampai siang ini masih dibusaharakan oleh warga bagaimana baiknya. Sementara itu, untuk kerusakan-kerusakan rumah yang lain, sampai saat ini perbaikannya masih terkendala, karena warga memang sebagian besar dari kalangan tidak mampu, sehingga kesulitan untuk memenuhi misalnya material maupun seperti genteng, kayu, semen, dan lain sebagainya. Selain itu juga, bantuan seperti sembako, beras, juga alat kebutuhan pokok sehari-hari sangat diperlukan. Mengingat mereka juga kehabisan stok untuk makan sehari-hari. Demikian juga untuk stok pengobatan, mereka juga minim karena sering terjadi hujan dan mereka kesehatannya semakin menurun. Selain itu juga, seperti keluarga Bu Aminah ini, Bu Nenek Aminah ini, ada lima orang yang ada di rumah. Mereka tidak bisa tidur di rumah, terpaksa tidur di tempat Pak RW atau mengungsi karena kondisinya bocor dan juga atapnya belum diperbaiki, rumahnya cukup berbahaya untuk tempat tinggal. Demikian, Pak. Baik, lalu bagaimana bantuan dari pemerintah? Apakah memang sudah sampai kepada warga, Suriyono? Ya. Sampai sekarang, pemerintah Kota Pekalongan untuk khusus daerah Kota Pekalongan memang belum memberikan bantuan. Dari BPPD masih menginvantarisir. Demikian disebutkan Kepala BPPD ketika saya hubungi, Ibu Sekda, Ibu Sri Ruminingseh juga ketika saya hubungi, menyatakan masih melakukan inventarisasi dan tadi baru saja menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan sebanyak 10 juta untuk rumah yang merusak parah seperti Bu Aminah ini. Kemudian ada yang 7 juta setengah, ada yang dibantu 3 juta, namun pemberian bantuan ini masih akan dilakukan besok hari, besok pagi, maksud saya. Kemudian untuk sembako masih akan dilakukan upaya inventarisasi Jakarta juga, namun mereka yang korban-korban ini saat ini mendapatkan bantuan dari relawan, dermawan, juga tetangga kanan-kiri. Demikian, Pak.